bagimu negeri jiwa raga kami bung, saudara-saudara, kita tidak usah membahas lirik dan simbol bagimu negeri jiwa raga kami kita sudah tahu, asumsinya semua sudah tahu kita ini ingin membahas mimpi, kita membuat apa yang namanya takwil, mimpi ya takwil itu interpretasi, takwil itu makna, mimpi mimpi SBY sudah ada dua atau tiga orang yang membahas tapi fokus bahasan macam-macam dan hari ini saya membahas, saya punya waktu agak terakhir tapi saya punya cara mendekati baik yang sifatnya akademik maupun yang tidak akademik jadi begitu bung, SBY bermimpi ketemu, ditemui Pak Jokowi lalu berdua pergi ke stasiun ya gambirlah, tidak mungkin Senen disitu ada Ibu Megawati Soekarno Putri disitu ada Presiden ke-8 dan Presiden ke-8 itu yang membelikan tiket bagi mereka lalu kereta melaju ke arah Malang karena Gajayana itu kereta yang tujuannya ke Malang tiba di Solo Pak Jokowi dan Pak SBY turun Pak Jokowi ya naik apalah karena rumahnya di Solo dekat SBY rumahnya jauh lah Solo naik-naik-naik ke Pacitan itu agak jauh dengan mobil Ibu Megawati terus konon mau ziarah kubur ke Blitar kelar, kelar, oh ada, ada bong jadi tiga Presiden atau oh sudah disebut mantan karena ada Presiden ke-8 ada tiga mantan Presiden yang menyapa rakyat strukturnya itu begitu rupa kalau kita mendekati mimpi ini ya kita barangkali ya bolehlah meneriakkan dengan merdu mimpi yang sedih sekali ya boleh begitu, boleh yang lain bong dan gak usah panjang-panjang pokoknya ini mimpi yang sedih sekali itu lirik mimpinya Pak SBY ya mimpi yang indah sekali begitu indah bong kalau Freud, Sigmund Freud ahli ilmu jiwa dalam melihat mimpi itu ya fenomena psikologis jadi mimpi itu perkara yang bisa dijelaskan secara akademik dalam teori psikoanalisa kalau Ibn Sirin ahli takwil mimpi abad 11 saya agak sedikit heran karena tidak ada ahli takwil mimpi abad-abad sesudahnya di dalam Islam saya tidak tahu kenapa jadi Ibn Sirin masih menjadi rujukan sampai pada hari ini Ibn Sirin itu tafsir Islam hampir sama, hampir sama dengan tafsir Jawa yaitu mengatakan bahwa mimpi itu peristiwa gaib yang dialami seseorang dan itu berhubungan dengan masa depan yaitu hubungan alam gaib boleh bong kita bilang pesan alam gaib kepada manusia tentang apa yang akan terjadi contoh paling spektakuler yang semua orang tahulah itu mimpinya Nabi Yusuf matahari dan bulan bersujud kepadanya dan bintang-bintang pokoknya ada 11 bintang wah diceritakan itu dan di takwil orang ini Anda akan menjadi orang yang sangat penting dan 7 tahun kemudian takwil itu menemukan relevansinya Nabi Yusuf menemukan arti mimpi itu 7 tahun kemudian di Jawa mimpi itu dimengerti dalam 2 cara itu juga sesuatu yang berhubungan dengan masa depan itu banyak kitabnya primbon orang-orang yang ahli men takwil mimpi itu banyak jumlahnya rohaniwan-rohaniwan Jawa itu mengerti tafsir dan mimpi itu dilihat tidak mimpi sebagai mimpi bong ditanya dulu kau mimpi jam berapa oh itu jam 12 sore eh jam 12 malam kalau jam 12 malam itu masih sore masih sore itu hanya kembangnya orang tidur karena mimpi pada jam segitu itu kena pengaruh peristiwa sore tadi peristiwa tadi pagi atau peristiwa-peristiwa yang intens menjadi pemikiran seseorang jadi mimpi disitu kebawa oleh peristiwa main-main anak-anak main malamnya mimpi tentang main dan sejenisnya macam gitu itu mimpi yang tidak punya makna kalau mimpi itu terjadi pada tengah malam atau 2 per 3 malam 2 per 3 malam jadi menjelang pagi itu mimpi yang senyata-nyatanya mimpi tapi mimpi yang bakal menjadi kenyataan itu itu masih dilihat lagi jam berapa mimpinya hari apa dan sebagainya itu nanti akan ditakwil ditafsirkan dan akan diberi maknanya begini, begini, begini kalau mimpinya itu sudah menjelang pagi betul itu tanda bahwa kejadiannya tidak lama sesudah itu ya macam-macam bung mimpi yang berhubungan dengan dunia politik macam Pak SPY itu dalam mimpi Jawa itu kalau seseorang bermimpi ketemu binatang-binatang buas tapi binatang buas itu tunduk takluk dan seperti ngantuk di depan orang yang mengalami mimpi itu itu tanda beliau bakal memiliki suatu kekuasaan besar kalau mimpi nunggang singa menaiki singa bahwa itu lebih dahsyat lagi pokoknya akan memiliki kekuasaan sangat besar besar kekuasaannya dalam tafsirnya Ibnu Sirin kalau orang bertemu dengan hewan-hewan itu sama persis sama persis dengan tafsir Jawa begitu ada mimpi yang tidak punya makna ada mimpi yang betul-betul gambaran tentang apa yang akan datang mimpi pada menjelang pagi mimpi yang sungguhan menjelang pagi itu tanda apa yang akan dicapai itu akan terjadi sesegera mungkin tapi ada bung mimpi sebagai ungkapan metaforik itu pengertiannya tidak Jawa tidak Islam tidak akademik seperti Freud mimpi yang ungkapan metaforik itu saya ini bermimpi partai saya menjadi partai besar mimpi oh disitu bukan mimpi itu bukan mimpi bung itu cita-cita itu keinginan masa depan jadi mimpi kita sering bicara mari kita mimpikan bersama-sama mimpi tentang kebesaran Indonesia yang bermimpi seluruh rakyat Indonesia itu ungkapan itu mengabaikan satu hal tentang gagasan masa depan Indonesia dilmuak murdon macam-macam itu barang yang sudah dirumuskan dalam konstitusi dan orang harus mimpi dari konstitusi itu tidak usah menciptakan mimpi yang lain-lain tapi salah kaprah orang mengatakan yuh mimpi bersama kalau orang mimpi bersama-sama itu insya Allah tercapai dalam hal itu mimpi itu bukan peristiwa psikologis bukan urusan pengalaman mas anualam gaib tapi itu cita-cita mimpi sebagai cita-cita lalu bagaimana mimpi Pak SBY mimpi itu penjelasannya kira-kira mimpi SBY dan the will to power tema-tema cerita kita ini mimpi SBY dan the will to power gimana Bung kok disitu mimpinya berhubungan dengan the will to power ya Pak kan kita tahu sehari-hari kita perlu tahu lah bagaimana posisi demokrat posisi demokrat kekuatan oposisi itu kira-kira well marginalized absolutely marginalized oleh the power the existing power memang marginalized dan tidak enak lalu SBY punya anak ya punya mimpi lagi disitu AHI jadikan ketua partai mimpi kan anakku tak bahwa sana-sanya dipersandingkan dengan tokoh-tokoh politik lain dalam konteks pemilu supaya begini dan begini nah itu the will to power the will to power itu ya hubungannya dengan cita-cita mungkin orang boleh bilang aspirasi lah dan aspirasi itu ekspresi dari gagasan pemikiran dan ya disebut mimpi-mimpi sebutannya menjadi mimpi macam itu tapi itu bukan mimpi begitu Bung kira-kira tafsirnya mimpi Pak SBY yaitu the will to power dan the will to power itu ya boleh boleh aja orang itu merdeka memiliki cita-cita besar bagaimana menerapkan mimpi itu dilihat dari modal dasarnya itu mesti ya ditung tapi silahkan lah saya tidak dalam posisi untuk mengatur jadi saya cuma membaca mimpi yang indah sekali mimpi SBY dan the will to power ya itu adanya begitu Bung kalau itu the will to power itu artinya ya memang sesuatu yang direncanakan yang diinginkan baik salam Bung selamat menikmati selamat menikmati